Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Berjumpa lagi dengan channel Belajar Baik Kali ini kita ditemani rekan kita Dari Lampung Silahkan Mas Rehan perkenalan dulu Ya selamat pagi Di sini saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Ali Rehan Ramadhan Saya Dari tingkat 1 Teknik mesin A Dan saya berasal dari Lampung Lebih tepatnya dari Bandar Lampung Oke cukup Oke Di sini di episode ini Di video ini kita akan membahas dengan Mas Rehan Bagaimana persiapan Teman-teman nanti untuk menghadapi Seleksi tertulis Tentunya kita akan bertanya-tanya Dengan Mas Rehan Nanti Mas Rehan bisa bantu dijelaskan kepada teman-teman Agar Tidak bertanya-tanya lagi Mereka sudah jelas Sudah gambelan Oke Mas Rehan kita mulai ya Yang pertama sih saya ingin bertanya Dulu Mas Rehan Kok bisa Mendaftar poltek itu Ceritanya bagaimana awal mulanya Jadi Dulu kan Saya juga ada Keluarga juga di daerah Tanggerang sini Nah jadi pada saat itu sedang liburan Nah dan emang masih ingin mendaftar kuliah Nah pada saat itu diinformasikan dari keluarga Dari BB itu untuk mencoba-coba daftar Gajah Tunggal Ya mungkin dari informasi itu saya mencoba mendaftar di sini Oh berarti dari saudara ya Oke Mas Rehan mendapatkan informasi dari saudara Kemudian mendaftar Terus selama seleksi tinggal di mana Mas Rehan Kalau selama seleksi sih pulang pergi gitu dari Lampung Kalau pas sudah mau seleksi balik lagi ke Tanggerang gitu Nggak menetap di Tanggerang Oh iya deket sih ya Iya deket Oke kita langsung masuk ya ke poinnya Di seleksi tertulis Mas Rehan mempersiapkan atau persiapan apa saja yang Mas Rehan siapkan Sebelum menghadapi seleksi tertulis itu Jadi persiapan yang saya siapkan untuk menghadapi seleksi tertulis itu Saya banyak Saya meniapkan waktu itu Pas itu seminggu sebelum melaksanakan tes tulis Soalnya kan emang berangkat ke Tanggerang dulu baru menyiapkan seleksi tertulis Jadi disitu saya juga banyak berlatih Banyak membaca-baca Mencari informasi tentang apa saja persiapan tes tulis dan materinya Dan informasi yang saya dapat juga Biasanya tertera itu seperti matematika, fisika dan ada juga bahasa Inggris Dan disitu juga saya mencoba dari Google juga mencoba mendaftarkan tryout Untuk latihan-latihan mengerjakan soal-soal seperti soal SBM Dan soal-soal yang sudah lama gitu Masya Allah luar biasa sekali Mas Rehan Persiapannya mulai dari belajar Berlatih soal Bahkan sampai tadi tryout-tryout pun dikerjakan Terus kemudian persiapan sudah disiapkan Ketika melakukan tes tertulis Mungkin Mas Rehan bisa ceritakan gambarannya gimana Nah untuk pada saat melaksanakan tes tertulis kan Mungkin pada saat tes tertulis nanti dibagi menjadi dua sesi kan Jadi dua hari Nah pada saat itu saya juga kebagian waktu di siang hari Nah kalau pas pengalaman saya kan memang pas itu waktunya di siang hari jadi banyak godaan dan banyak hambatan-hambatan Seperti namanya sudah siang kan kita mengantuk atau gimana gitu kan Nah kalau pas itu ada satu yang saya kurang siap itu ya memang dari pagi sudah ada melaksanakan aktivitas Jadi ada sedikit hambatan lah pada saat ingin tes tertulis merasa mengantuk Apalagi kan kalau dari panitia itu menyediakan waktu kurang lebih tiga jam Tiga jam Tiga jam dengan konteks mengerjakan seratus soal Nah itu bagaimana kita membagi waktunya itu menjadi sebuah PR yang harus kita kerjakan Seperti saya kemarin kan tiga jam itu memang ada satu waktu yang enggak efektif gitu Oh enggak efektif Ya jadi tersisa waktu satu jam Jadi lebih terburu-buru dalam mengerjakan soal gitu Itu kurangnya dari pengalaman saya Mungkin dari Mas Rehan dari pengalaman yang Mas Rehan lakukan tadi ya Yang tadi terburu-buru ada enggak sedikit saran atau bahkan masukan buat rekan-rekan nanti buat persiapan mengerjakan Ya untuk saran dari saya sih kepada rekan-rekan Kan nanti jika ingin menghadapi tes tertulis kan pasti sudah muncul tuh jadwalnya hari apa dan jam berapa gitu Nah misalkan untuk yang mendapatkan seperti saya kemarin mendapatkan di waktu siang hari Ya untuk di pagi harinya dipersiapkan jika seperti jika ingin beristirahat dulu tidur dulu sebelum tes atau gimana supaya fresh Dan juga untuk dalam mengerjakan soalnya kan itu kita mengerjakan 100 soal dengan waktu 3 jam Jadi kita pilihlah dulu soal-soal yang menurut kita mudah sehingga konsentrasi kita juga tidak langsung pecah jika Menghadapi soal langsung menghadapi soal-soal yang susah Jadi mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu baru di akhir waktunya nanti kita mengerjakan kembali soal-soal yang menurut kita lumayan sulit Oke Ada lagi mas ya? Nah dan untuk saran saya kan setelah kita berusaha kita juga tidak lupa untuk kita berdoa dan meminta restuk pada kedua orang tua kita Karena ya salah satu kunci kesuksesan ya itu adalah doa dari seorang ibu Iya betul sekali Itu adalah tidak? Ya mungkin segitu saja sedikit gambaran dan saran Oke Udah lengkap dan sangat jelas sekali Memang di konten kali ini saya sengaja tidak membahas bagaimana kisi-kisi atau bentuk soalnya Karena itu termasuk rahasia ya mas ya Tidak kita sebarluaskan atau tidak kita bahas Kita hanya membahas persiapan dan tentunya untuk teman-teman harus lebih berlatih lagi Lebih kerja kelas lagi ya agar nanti itu pas mengerjakan diberi kemudahan Tidak mungkin Anda kesulitan kalau Anda sudah mempersiapkan belajar, berlatih soal dan lain sebagainya Mungkin cukup itu ya mas ya dari pertemuan video kali ini Saya sangat berterima kasih nih sama Mas Rehan sudah meluangkan waktunya untuk men-share kepada rekan-rekan semua Kami juga mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian banyak tutorial kata yang kurang pas atau kurang sopan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh